Pak Bersa, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Politikus Gerindra Fadli Zon, juga ada mantan politikus PDIP Marwarar Sirai, turut dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, mereka mengaku diminta untuk bergabung dalam Kabinet Prabowo Gibran. Mungkin gak sampai 3 menit ya, jadi karena memang sudah kenal sangat lama kepada beliau ya. Jadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita gak ngomong panjang-panjang lagi, kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, Pak, saya bilang. Jadi, terima kasih kesedihan Pak Yusril untuk membantu saya, dan bilang, ya insya Allah Pak saya akan tetap membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, terkait di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu. Tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan, dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang, berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Emang kan biasanya di BKSAP, tapi harusnya menteri luar negeri dong. Habisnya apa menteri kebudayaan? Ya, pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh bang? Apa namanya, ya mengurusi berbagai macam heritage dan lain-lain. Sekali, saya ditugaskan untuk hal yang harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi, tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Ternyata, soal perumahan mungkin, Bang? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.